Intro Kalau seperti ini, sepertinya mustahil menghentikan God Ronaldo. Lihatlah kekaguman beberapa pelatih top dunia. Legenda hidup Juventus, Leonardo Bonucci, mengenang masa-masa ketika ia bermain bersama Ronaldo. Ronaldo merumput bersama Juventus pada 2018-2021. Menurutnya, kehadiran Ronaldo membawa energi yang luar biasa untuk Juventus. Mega bintang asal Portugal itu memberi dorongan besar bagi Bianconeri untuk lebih berprestasi. Menurut Leonardo, kehadiran Ronaldo di Juventus adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas tim. Selain itu, Ronaldo diharapkan bisa membawa Bianconeri lebih dekat ke impian mereka untuk memenangkan Liga Champions. Ronaldo datang ke Juventus untuk memperkuat tim yang memang sudah solid. Kata Leonardo, dikutip dari Ilbian Conero. Tujuan utama kami adalah memenangkan Liga Champions, tetapi sayangnya itu belum tercapai. Dinamika tim mulai berubah ketika CR7 tiba. Tambahnya, namun Leonardo juga mengakui bahwa kehadiran Ronaldo datang di saat yang cukup sulit bagi klub. Sebab saat itu, masih Miliano Allegri sedang berada di akhir masa kepelatihannya dan pandemi COVID-19 tengah melanda dunia. Sehingga membuat segalanya semakin terlihat sulit, terutama dalam menyesuaikan diri dengan situasi dan para pemain bintang yang ada. Namun, sementara menurut beberapa legenda, memang Ronaldo ini sudah luar biasa dari dulu. Seperti apa yang dikatakan oleh Simeone, Ronaldo bisa menjadi penentu pertandingan dengan cara berbeda. Dia tidak butuh 10 serangan, dia mencetak 2 gol sundulan dan kami tersingkir. Ujarnya Selain itu, pelatih dunia lainnya juga ikut berkomentar. Dia akan terus mencetak gol sepanjang hidupnya. Pada usia 75 tahun mungkin, dia sudah pensiun, tapi dia akan mencetak gol di acara barbecue miliknya. Apa yang dilakukan oleh orang seperti Ronaldo, seperti Messi, di dunia sepak bola, mencetak banyak gol dan membantu timnya sudah menjadi bukti, kata Pep Guardiola. Portugal di Nantilaga sulit, Ronaldo langsung dalam performa luar biasa. Ronaldo CS bersiap melawan Polandia di UEFA National League. Mereka bertandang ke Warsawa Sabtu 2 Oktober lawan Skotlandia, selasa 15 Oktober. Portugal kini pencahki A1 dengan 6 poin dari dua laga. Gelandang João Neville sebut mereka hadapi laga sulit. Sementara dalam laganya nanti Robert Lewandowski akan menjadi andalan utama Polandia di lini depan. Saat ini penyerang berusia 36 tahun itu sedang dalam performa on fire bersama Barcelona. Namun Portugal juga punya penyerang ganas di skuadnya. Sosok tersebut siapa lagi kalau bukan Ronaldo. Di usia yang hampir menyentuh 40 tahun, Ronaldo masih jago dalam urusan membobol gawang lawan. Sama seperti Lewandowski, Ronaldo akan menjadi sosok yang paling diwaspadai lawannya. Dalam performanya ini, Ronaldo tampil benar-benar sangat impresif. Apalagi sebelumnya, Ronaldo juga tampil garang. Dari sembilan pertandingan di semua kompetisi, Ronaldo mengemas 8 gol dan 3 asis. Karena itu, Ronaldo mesti menjaga kondisi fisiknya demi menembus pencapaian di atas. Juga menembus 1000 gol, Ronaldo akan menjadi pesepak bola yang mencapai barir 1000 gol. Dalam sesi wawancaranya baru-baru ini, Lewandowski mengakui secara terbuka bahwa ia menjadikan Ronaldo panutan dalam karirnya, terutama dalam aspek menjaga kondisi tubuh. Saya benar-benar terkesan dengan apa yang sudah diraih Ronaldo sepanjang karirnya, dan bagaimana ia mampu mengembah sejarah sepak bola dengan rekor-rekor yang ia miliki. Buka Lewandowski Apa yang sudah dia lakukan membekas dalam sejarah sepak bola dunia? Di usianya yang 39 tahun dan hampir 40 tahun, ia masih menunjukkan ambisi yang luar biasa. Ujarnya Terima kasih telah menonton! 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 Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya! See you!